2, 3, 4 Halo guys, pagi ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju Denpasar, Bali Kita check out dari hotel jam 4 pagi Sebelum berangkat, kita mampir dulu ke Burger King yang ada persis di sebelah hotel Ya bener-bener literally di sebelah hotel Burger King ini buka 24 jam ya guys Perjalanan kita akan melalui rute tol dan otol Rute pertama, tol dari Surabaya-Probo-Linggu Timur sejauh 107 km Ditempu sekitar 1,5 jam berjalanan Di perjalanan kita akan melalui PLDU Python Yang merupakan pengganggit musib terbesar di Indonesia Sekitar jam 9 pagi, kita akan melalui rest area utama raya di daerah Sibukono Kompleks rest area ini sangat besar Karena selain rest area dan SDBU, juga terdapat hotel dan area berjalanan Setelah istirahat sejenak dan mengisi besin Kita akan melanjutkan perjalanan melewati hutan baluran di jauh kurang lebih 20 km Beberapa km sebelum pelabuhan, sudah mulai tampak pemandangan lalu Duh, makin gak sabar untuk segera menyegang ke Pulau Bali Oh iya teman-teman, sekitar 1 jam sebelum tiba di pelabuhan ketolong Jangan lupa membeli ticket ferry-nya melalui FB Ferry Z ya Lalu, tinggal kita tunjukin aja QR-nya di pos masuk Gaya ferry untuk satu mobil penumpang sebesar Rp 139.850 Harga ticket sudah termasuk penumpang di dalamnya Oke, kapal sudah berlabuh di Gilemanu Kita sudah di Pulau Bali, tapi belum terdari di pusat wisata Bali Kita masih harus menempuh perjalanan menjauh 122 km jalur Rp 0 Selama kurang lebih 4 jam kemudian untuk sampai di area kutak, minyak, dan segitu Kita langsung mampir mencari prokrip di Kedai Bingo di daerah Kompokan Rokasinya gak jauh dari hotel Tracking Sertali di jalan Sunset Road Hotel pertama kita adalah Swiss Bell Resort di daerah Pencatu, Buluwatu Hotel ini berada di kompleks Pencatu Indah Resort Di Swiss Bell, kita memesan kamar Sweet Family untuk beristirahat setelah menunggu kurang-kurang 10 jam berjalanan Oke guys, kita istirahat dulu ya Capek banget nih, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya